Jangan lupa subscribe channel ini Selamat dan salam kenal, saya Yen Palabiran, pada video ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang dasar dan cara editing menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro Disini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018, kalau kalian pakenya Adobe Premiere Pro CC 2017 atau yang CS6, santai saja Pada dasarnya semua sama, cuma paling tata letaknya yang berbeda-beda Oke, jadi sebelum kita terjun ke Premiere Pro nya, ada sedikit tips dari SA supaya nanti pada saat pencarian file project jauh lebih gampang dan agar kelihatan lebih rapi dalam pengerjaan video Jadi pertama-tama, buat satu folder dan terserah kalian mau taruh di mana Sebagai contoh, disini saya akan menamain foldernya dengan nama Dasar dan Cara Editing Nah, setelah itu, buat lagi beberapa folder di dalamnya Yang pertama, buat folder dengan nama Save Jadi fungsi folder Save ini adalah folder di mana kita akan menyimpan semua mentahan dari project kita Dan yang kedua, buat folder dengan nama Musik Cari musik yang kalian ingin pakai untuk dijadikan back sound dalam video kalian nanti dan simpan disini Dan yang ketiga, buat folder dengan nama Video Cari video yang kalian ingin edit, terus masukkan di dalam folder ini Kalau sudah, mari kita terjun ke Premiere Pro Sekarang, buka aplikasi Adobe Premiere Pro kalian Nah, ini adalah tampilan start saat pertama kali dibuka Terus pergi ke New Project Klik disitu Setelah itu akan keluar box atau kotak seperti ini Nah, dalam kotak ini ada beberapa pilihan Tapi saran dari saya sebagai pemula, cukup mengganti nama dan lokasinya saja Lihat di kolom Name Itu adalah kolom nama di mana kalian akan menamai project yang akan kalian kerjakan Atau memberi judul dalam projectnya Disini saya akan memberi nama, dasar, dan cara editing Setelah itu, pergi ke kolom Location Disitu adalah bagian di mana kalian nanti akan menyimpan file dalam bentuk mentahannya Jadi klik pada Browse Nah, sekarang pergi ke folder yang tadi di awal sudah kita buat Terus pilih di folder Save Kemudian klik Select Folder Terus klik OK Setelah itu, kita akan dibawa ke tampilan workspace area dari Adobe yang kita gunakan Jadi ini adalah tampilan workspace area dari Adobe Premiere Pro CC 2018 Tapi sebelum kita mulai Saya akan jelaskan sedikit fungsi serta kegunaan kotak-kotak yang ada dalam sini Jadi di kolom sebelah kanan ini Namanya Timeline Nah, fungsi dari Timeline ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas editing Seperti memotong-motong video, menggabungkan video A ke B, menambahkan musik, menambahkan efek, menambahkan transisi, dan lain sebagainya Pindah ke sebelah kiri, bagian bawah ada kolom yang namanya Project Jadi kolom ini adalah tempat di mana kita akan mengimport atau menambahkan semua file yang kita ingin menggunakan nanti Dalam kolom ini juga ada kolom efek dan teman-temannya Naik ke atas sebelah kiri, ada kolom yang namanya Source Jadi di dalam kolom ini adalah tempat di mana kita akan preview atau melihat mana video yang nanti kita akan pakai untuk diedit Di dalam kolom Source ini juga ada yang namanya Efek Control, Audio Clip Mixer, dan Metadata Nah, pindah ke sebelah kanan atas, ada namanya kolom Program Jadi kolom Program ini adalah tempat di mana kita melihat hasil editan dari Timeline yang di bawah, bukan dari Source yang di samping kiri itu Oke, kalau sudah paham fungsi dan kegunaannya masing-masing, mari kita mulai mengedit Jadi pertama-tama pergi ke kolom Project, terus klik di logo folder, itu namanya New Bean Nah, kalau tampilan kalian seperti ini, ini adalah tampilan List View Kalian bisa merubahnya menjadi icon View, senyaman kalian saja Di sini saya akan pakai List View agar lebih enak dilihat Terus klik kanan pada folder New Bean tadi, pergi ke Rename, dan ubah namanya menjadi Sequence Kemudian pergi lagi ke New Bean, yang lambang folder itu Klik dan beri nama musik Lalu klik kanan, terus pergi ke Import Cari folder musik yang tadi sudah kita pilih, kemudian klik Open Pergi lagi ke New Bean, buat folder baru, beri nama video Terus klik kanan, pergi ke Import Cari folder video yang sudah kita satukan dalam folder tadi Pilih semua video yang kita ingin edit, lalu klik Open Kalau kalian ingin menandai semua, biar cepat Tekan CTRL plus A pada keyboard kalian Nah, sebenarnya kalian bisa saja langsung import projectnya tanpa harus buat folder-folder seperti tadi Cuma ini saran dari saya, ikuti cara seperti ini Agar lebih memudahkan dalam pengeditan nanti Jadi pas kalian lagi kerjain project, terus ada yang salah atau ada video yang ingin kalian ubah-ubah lagi Kalian tidak perlu pusing carinya di mana Kalian bisa langsung pergi ke folder-folder tadi Soalnya, kalau kita sudah mulai mengedit Nanti semua part akan bertumpukan di sini Seperti text, terus adjustment layar, nesting, break video, dan lain sebagainya Jadi dengan membuat folder seperti ini, kita jauh lebih mudah dalam pengerjaan dan tidak perlu repot-repot mencari file-nya lagi Walaupun sedikit rumit, tapi itu hanyalah saran dari saya Oke lanjut Pergi ke bagian key atas, dan klik pada file Klik New Terus klik New Sequence Nah, nanti akan muncul box atau kotak seperti ini Sebelum itu, kita harus cari tahu dulu Settingan apa yang kita mau pakai nanti Kalau kalian shooting videonya pakai kamera di SLR Kalian bisa klik pada bagian Digital SLR Terus pilih berapa fps kalian Apa itu fps? FPS itu adalah singkatan dari Frame Rate Per Second Yang artinya berapa banyak jumlah frame yang dihasilkan dalam setiap detik pada video yang kita pakai Nah, bagaimana cara mengetahui details video? Kita cari video yang kita ingin pakai Terus klik kanan Pilih di Properties Terus ke Details Nah, disitu kalian bisa lihat Di dalam Details ini Dia akan menjelaskan berapa ukuran lebar frame video kita Tinggi frame video kita Dan juga berapa jumlah fps dalam video kita Oke, balik lagi ke Primer Go Di dalam kotak ini juga banyak pilihan Tinggal menyesuaikan dengan details video yang kita punya Kalau misalnya kita rekamnya pakai kamera HP Kita bisa pilih presetnya di Mobile dan Device Dan pilih yang paling atas Oke, karena disini videonya Saya rekam pakai Digital SLR Maka saya akan pilih preset yang sesuai Yaitu di SLR 1080p30 Kalau sudah pilih Pindah ke sebelah kanan Klik pada Setting Lihat kembali ke details video kita Terus isikan sesuai dengan data yang ada Untuk Time Base-nya Saya pakai 29,97 fps Sesuaikan dengan punya kalian masing-masing Untuk Frame Size-nya Yang horizontal itu isi Frame B Atau lebar frame dalam video Punya saya 1280 Untuk yang vertikal isi Frame Height Atau tinggi frame dalam video 720 Punya saya Untuk Pixel Aspect Ratio-nya Ubah ke Square Pixel Kalau sudah klik OK Nah, jadi apa fungsi dari Sequence? Jadi Sequence ini Dia sebagai wadah Untuk menyatukan atau menjadi rumah Dan tempat untuk editing Oke next Tarik tulisan Sequence-nya Bawa masuk ke dalam folder Sequence Lalu, pergi ke folder Video Dan cari video mana yang akan kalian pakai Kalau sudah Klik kiri dua kali pada videonya Maka video itu akan muncul di kolom Source Yang ada di atas Kemudian tentukan mana yang jadi bagian depannya Kalau sudah Lihat garis itu Yang di sebelah kiri itu namanya Mark In Dan yang di sebelah kanan itu namanya Mark Out Jadi pada saat kita klik Mark In Itu menandakan bahwa kita memilih bagian itu Sebagai awalan dalam video Kemudian cari-cari lagi Kira-kira di mana yang akan menjadi Bagian akhir dan Mark Out disitu Untuk lebih mempercepat Kalian bisa langsung pencet I untuk Mark In Dan O untuk Mark Out Setelah memilih Lihat di bawah video itu ada dua logo Jadi yang logo kotak ini Untuk mengambil bagian videonya tanpa suara Dan sebaliknya Logo yang di sebelahnya itu Untuk mengambil suara tanpa gambar videonya Kalau kita ingin mengambil dua-duanya Kita bisa klik pada gambar videonya Dan tarik bawa ke timeline Nah Kalau filenya tampak kecil Kalian bisa zoom Dengan cara tarik garis Yang di bawah ini Kesebelah kiri Itu untuk zoom in Begitupun sebaliknya Kalau kalian mau zoom out Tarik kesebelah kanan Lihat pada kolom program Gambar kita tidak sesuai di frame Jadi nampak kecil Kalian bisa klik kanan pada file Kemudian pilih scale to frame size Maka tampilannya akan mengikuti size frame Pada sequence kita Kemudian Lihat pada kotak sebelah kiri timeline Ada beberapa tool disitu Tapi saya akan ajarkan Yang kebanyakan Dan yang sering dipakai saja Ada dua Yang pertama selection tool Yang fungsinya untuk memilih part by partnya Dan yang kedua Rasor tool Yang berfungsi untuk memotong-motong Video maupun lagu Nah Sekarang mulailah mengedit Ambil video yang kira-kira pas Lalu masukkan di timeline Dan seterusnya hingga selesai Menggabungkan part-part video Dan kira-kira seperti ini Untuk pertama Saya akan menajarkan bagaimana cara membuat teks Dan menambahkan transisi Untuk teks Kalian bisa pergi ke file Terus new Pilih legacy title Kemudian akan keluar kotak seperti ini Ganti namanya sesuka kalian Lalu klik ok Setelah itu Mulailah menulis Saya akan buat Teks jalan-jalan Nah untuk memastikan tulisan kita ada di tengah-tengah Kalian bisa lihat Di kolom Center Dan klik disitu Lihat saja sesuai di tampilannya Tapi kalau kalian ingin menaruh teks itu secara bebas Kalian bisa klik di selection tool Lihat pada pojok kiri atas Lalu gerakan kemana saja yang kalian mau Lihat di box sebelah kanannya Disitu kalian bisa memvariasikan teks tersebut Untuk mengganti fontnya Kalian bisa pergi ke font family Klik di arah panah bawah Dan pilihlah yang mana yang sesuai Font size Untuk mengatur besar kecilnya font Dan untuk mengganti warna Kalian bisa pergi ke color Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian Nah untuk font atau jenis tulisannya Kalau kalian ingin lebih banyak dan variatif Kalian bisa download Untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah Oke kalau sudah di otak ati Klik pada tombol X di atas Nah teks tadi akan muncul di kolom project Kalian bisa cari disitu Next Tarik teksnya dan bawa ke timeline Tinggal kalian atur posisinya mau taruh di mana Mau di depan Di tengah atau di belakang Itu terserah kalian Selanjutnya menambahkan transisi Lihat di kolom project Ada arah panah ke kanan Klik disitu Kemudian cari efek Setelah terbuka Kalian bisa lihat disitu banyak pilihan Ada audio efek Audio transisi Ada video efek dan sebagainya Karena untuk pertama kali kita akan menambahkan transisi Jadi klik di video transisi Disitu pun banyak pilihan Silahkan kalian coba-coba sendiri Disini saya akan pakai transisi Dissolve Deep to Black Sama Cross Dissolve Caranya tinggal tarik transisinya Tadi bawa ke timeline project kalian Dan letakkan pada bagian yang ingin kalian tambahkan transisi Dan biasakan saat menambahkan efek atau apapun itu Kalau kalian lihat di garis atas daerah timeline Ada warna kuning atau merah Saat kalian nge-preview akan berat atau patah-patah Karena adanya efek yang bekerja di dalamnya Semakin banyak efek yang kalian masukkan Maka pada saat di-preview akan semakin berat pula Tapi tidak semua begitu Tergantung spek dari komputer atau laptop kalian masing-masing Dan lagi pada saat nanti di-render Atau mau di-save Itu akan memakan waktu yang lumayan lama Jadi bagaimana caranya Nah, kalian mark in dan mark out dulu Projectnya di bagian timeline Terus kalian pergi ke sequence Klik pada render in to out Tunggu sampai prosesnya selesai Kalau sudah editingnya Selanjutnya kita masuk pada tahap rendering Atau penyesafan Untuk tahap ini Kembali ke timeline Mark in dan mark out lagi Semua projek kita yang ingin di-save Habis itu pergi ke kiri atas Klik pada file Lalu klik export Klik media Dan akan keluar kotak seperti ini Sekarang lihat pada format Di dalam kolom format Itu banyak pilihan Kita mau save video kita dengan format apa Avika P2Muvika MPEG 2K Atau yang lain Tapi disini saran dari saya Kita pilih di H264 Kenapa H264? Karena H264 ini dikembangkan Untuk digunakan dalam sistem definisi Tinggi seperti HDTV, Blu-ray, dan HDDVD Terus H264 ini Kualitasnya lebih baik Dengan ukuran file yang lebih kecil Dari format yang lain Jadi Kalau save dengan format H264 ini Dia sudah kualitas HD Dan hampir mendekati file aslinya Semua tergantung kualitas dari video kita Kalau kualitas video kita tidak jernih Ataupun buram-burem Jangan harap dia akan menjadi HD Karena pada dasarnya Dia akan menyesuaikan dengan file yang original Terus file-nya juga tidak besar Jadi Pada saat rendering Akan lebih cepat Sebagai contoh Coba kita pilih format MPEG-2 Lalu lihat di file size Nah disitu ada Berapa MB-nya Sekian Sekarang kita bandingkan dengan H264 Nah disitu kalian bisa lihat Perbedaannya Jauh lebih kecil di H264 Oke next Sekarang kita ke bagian preset Untuk preset ini kita bisa pakai Mat source High bitrate Tapi banyak pilihan juga Kalau misalnya kalian ingin upload Buat video youtube kalian Kalian bisa Cari dan pakai preset youtube 1080p hd Disini saya akan pakai preset youtube itu Setelah itu di kolom output name Kita ganti dengan nama project kita Tuliskan judul kalian masing-masing Lalu arahkan ke folder project Yang di awal sudah kita buat Kemudian klik save Terus klik pada kolom video Dan klik pada match source Jadi match source ini Akan mengatur semua settingan kalian Agar cocok dengan project Yang tadi kalian kerjakan Tanpa harus repot-repot Menyucokannya lagi secara manual Lalu lihat pada bitrate encoding Saya biasanya pakai CBR supaya lebih konstan Dan rekomendasi dari youtube adalah 8 mbps Jadi saya biasanya pakai Antara 8 sampai 16 mbps Pilih bitrate yang sesuai dengan Kualitas dan ukuran video kalian Kalau kalian mau video dengan kualitas besar Kalian bisa naikkan sampai 16 atau lebih mbps Tapi kalau kalian butuh video ukuran kecil Kalian bisa pakai yang 8 mbps ke bawah Dan ingat Semakin kecil bitrate yang kita pilih Maka semakin kurang kualitas video Yang akan dihasilkan nanti Selanjutnya pindah ke bagian audio Rubah audio codec nya menjadi AAC Dengan sample rate 48.000 Hz Untuk audio quality pilih high Untuk kualitas suara jernih Dan untuk kilobyte per second Pilih di 320 Untuk kualitas rendering maksimum Kalian bisa centang disitu Kalau kalian rela menunggu berjam-jaman Kalau sudah Kemudian klik export Maka proses penyimpanan akan berjalan Dan kalian bisa tunggu sampai selesai Oke baik sekian untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Kalau kalian ingin bertanya sebut redditing Atau memberi respon untuk video ini Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa sertakan jempol ke atas Subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tahu tutorial apa selanjutnya Yang saya upload Salam hangat dan peace out Dadoh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax